Om Swastiastu, kenalkan kami dari mahasiswa Pasca Sarjana Universitas Pendidikan Janesar Singaraca. Nama saya Ugi, nama saya Bintang, nama saya Prima Bintang, dan saya Mande. Pada hari ini kami akan melaksanakan kegiatan persembahyangan di Kura Tirta Bulan, Singapadu, Janya. Terima kasih telah menonton! 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 Bukan lagi sumber mata air di bawah pohon beringin di sebelah timur pura tirtebulan. Kini mata air tersebut sudah menjadi mata air pancoran penglukatan tirtebulan. Sarana yang harus dibawa ketika melukat di pura tirtebulan adalah pejati, canang, dan bunga. Pejati yang diperlukan di pura tirtebulan sebanyak 2 pejati, 1 pejati untuk diaturkan di pura dan 1 pejati lagi dapat diaturkan di tempat melukat. Canang yang diperlukan sebanyak 15 biji yang diaturkan di setiap linggih yang ada di pura tirtebulan dan bunga untuk saranap, sembayangan, dan dupa. Untuk tempatannya, pertama pembedak diminta untuk melakukan upacara penglukatan sebelum melakukan persembahyangan di pura. Setelah melakukan penglukatan, pembedak diminta untuk mengganti pakaian basah karena ada larangan untuk masuk ke area pura dengan kondisi pakaian basah. Setelah melakukan proses penglukatan, pembedak akan melakukan proses persembahyangan di pura utama. Jero Mangku menyampaikan bahwa pura tirtebulan mulai ramai semenjak adanya media sosial karena menarik minat calon pembedak untuk melakukan wisata spiritual. Jero Mangku berpesan kepada calon pembedak untuk selalu memperhatikan kondisi sebelum memasuki area pura, agar kondisi pura tetap terjaga kesuciannya. Terima kasih telah menonton!